oke guys ini dia sebelumnya sudah pernah saya review ya dan saya puas dengan barangnya kemudian saya ambil lagi yang ini ambil beli guys ya yang ini dia 5cob world kick world kick ya ini mungkin akhirnya ketinggalan dimana gitu ya jadi world kick lamp ya guys oke gak apa-apa nah ini untuk kodenya atau tipenya w856 nah oke seperti ini wow ada ini juga tapi saya gak nemuin ya yang model seperti ini dia ada 4cob ini kalau kita lihat di sini dan pakai reflektor sedangkan ini pakai lensa sepertinya guys oke kita buka langsung wah gini aja karena lemnya ini terkelupas ya kita buka gini aja guys waduh ya nah seperti ini kita dapatnya lampu dan juga kabel kabelnya apa ini guys micro ya micro USB B panjang juga nah seperti ini kita dapat bubble wrap di dalam kemasannya set nah ini dia guys ya besar ya lebih lebar daripada yang nih ya segini perbandingannya set nah oke ya selisih harganya sekitar Rp50.000 ini lebih mahal ya Nah di sini ada baut-baut murnya guys kunci L ya Nah di sini juga dan ini dia untuk lensanya ada 5cob seperti itu masing-masingnya ini dikasih lensa ya oke kalau sedangkan ini kan ya reflektor seperti ini nah kemudian ini guys yang kuning-kuning ini semacam karet tapi dia agak keras ya dia agak glossy juga ya untuk teksturnya beda dengan yang ini ini teksturnya matte guys dan kalau saya rasakan sih untuk bahan plastiknya itu kayaknya ini lebih kokoh ya guys ya ini matte matte gitu ya seperti kokoh aja gitu guys kalau saya rasakan sih ya sedangkan ini agak glossy ya Nah seperti inilah guys untuk perbedaannya ya kuningnya itu beda ya ini kerasa lebih solid aja oke jadi nggak usah khawatir yang udah terlanjur beli ini ya ini bagus guys ya dari segi bodi ya ini saya rasakan lebih solid gitu lah ya wah tutupnya kemana karena saya guna ganti baterai ya wah nggak sempat menutup ya kemudian di belakangnya guys nah di sini yang menarik ya ada surya panelnya atau panel surya nya guys ya kemudian di sini juga ada wah ini untuk klak-klaknya juga bagus ya nah klak-klak seperti itu ini sama dengan yang ini klak-klaknya klak-klaknya bunyinya gitu ya rasanya ya ketika dibuka ya nah sensasinya sama nih lalu bagian sini juga ada karetnya ini yang yang ini ya sedangkan yang ini tidak ada nah seperti itu kita tutup saja kemudian di sini bisa kita buka seperti ini Oke Oh ya ya jadi ini terpisah guys ya di sini ada kabelnya Oke apabila kita mau ngecas pakai tenaga surya ya kita tancapin dulu nah seperti itu ah bisa kita buka segini dia kemudian di sini ini untuk tombolnya guys tombol lalu di sini ada pintunya ya pintu Mika seperti ini dalamnya ada ini ada tombol lagi nggak tahu nanti kita coba dan ini ada tiga titik indikator baterai port USB micro untuk ngecas ya dan ini ada outputnya Oke kemudian di sini ada pintu lagi nah ini baterainya guys ultrafits Oke ultrafits guys nah ringan ini ringan berapa bobotnya guys ya Oke nah ini dia timbangannya kita timbang yang ultrafits ya bawaannya ini 24 gram guys nah 24 gram kemudian ini dia Supreme Fire adalah bawaannya ini guys Oke 32 gram Oke lebih beratlah nih ya kemudian coba ini baterai ya harga 30 ribuan sekitar 2700 mAh ya oke set 44 gram guys ya rata-rata segitu memang kalau baterai bagus ya 40 gram-an ke atas lah dan ini guys baterai bawaannya ini udah saya tes guys ini dia fotonya Nah itu adalah 300 mAh ya sekitar 300 mAh jadi dua ini ya kalau digabungin paralel gitu ya totalnya 600 mAh guys sedangkan ini satu atau baterai yang bagus lainnya lah ya 2700 mAh ya jadi satu ini lebih besar beberapa kali lipat daripada dua baterai ini nanti kita tes juga ya pada baterai bawaannya ini durasinya berapa lama sih guys ya kalau untuk menyalakan lampu ini di mode paling terang nah untuk tempat slot baterainya ini ada dua pilihan jenis baterai guys ya untuk baterai AA ya dan baterai 18650 oh ya sebenarnya ini ada silnya juga silkar ternyata ya ya ini juga ada silnya ya untuk ke waterproof ya tahan dari cipratan lah seperti itu Oke kita coba karena ini paralel guys ya jadi satu aja bisa ini sebenarnya kita coba yang Supreme Fire ini sudah saya cas penuh soalnya ya untuk durasi baterai nanti oke seperti ini ini bisa guys ya Nah bisa nyala dia udah bisa nyala tapi ya cepet habis guys 300 mAh satu baterai bawaannya ini ya Nah sedangkan ini ya kalau dikasih dua ya 5000 mAh lebih guys mantap ya kemudian untuk baterai AA coba ya baterai ABC nah seperti ini kalau baterai ABC ini dua seri guys karena 4 ya contohnya seperti ini atau 2s gitu ya dan dua paralel nah jadikan baterai akan 1,5 volt gitu guys ya untuk baterainya saya kasih random aja guys yang penting buat tes gitu ya nyala langsung gimana ini nyala langsung guys Oh ya jadi ini tombolnya kalau saya katakan sih mechanical ya nah sedangkan ini sepertinya elektronik elektrik ya Nah kalau untuk ke baterai ini ya ini satu nggak bisa guys ya kita harus sempat kalau baterai AA ini tapi sekarang jarang banget ya orang pakai center pakai baterai AA itu jarang banget ya karena ya sekali pakai gitu nggak bisa di charge ya tapi kalau teman-teman punya center Mini misalnya ya pakai baterai AA nah ini dia yang bisa di charge ini realnya 900 mAh guys real ya ini original N loop ya N loop light ya Japan sale nih guys ya baterai Jepang yang original linknya ada di deskripsi guys saya ada empat ini untuk ke baterai remote ya Oke langsung kita coba aja ke sini Oke nah baterainya tersisa berapa ini coba kita Nyalakan tersisa dua Wah berkurang udah berkurang ternyata nanti nanti kita cek saja guys kita tutup sampai bunyi klak ya supaya waterproofnya itu bekerja Oke nah kita tengok Nyalanya Oh terang-terang bro Oh iya untuk tombolnya kita tekan separuh guys mechanical ya semacam di center-center konvoy pada umumnya itu ya yang taktikal ya dia tekan separuh untuk merubah mode ini ya tekan separuh lagi nah strobo tekan separuh ini mode paling terang jadi modenya ada satu dua tiga ada tiga mode guys ya lalu disini coba kita colokin untuk ke solar panelnya ya solar dex light Oke caranya seperti ini nah oke kemudian ya di sini kita jemur ya ini bukan karena panas gitu ya sedikit informasi saja ya bahwa ini menangkap cahaya bukan panasnya sebenarnya coba kita pakai center nah coba center ini guys ya Apakah bisa menerima energi dia dari sinarnya ini Oh bisa guys ya Nah seperti itu dia akan ngecas nanti kita coba juga ngecas ini di baterai bawaannya ini nanti bisa ngecas ngecas berapa lama gitu ya guys ini tombol itu buat apa kalau kita klik tadi ya lampu indikatornya nyala mungkin saja ya untuk mengetahui sisa baterai mungkin seperti itu Wah baterai saya sisa berapa klik aja Oh masih penuh nah seperti itu guys dan kita langsung saja tes di luar dulu guys Oh ya sebentar saya penasaran ini kan pakai micro guys bisa nggak buat ngecas yang lain ya contohnya buat ngecas HP lah ya nah ini dia HPnya yang pakai micro USB nah seperti ini oke oke sudah tertancap ya guys dan coba saya sinarin ya sinarin pakai ini Oh nggak bisa guys nggak bisa ya hahaha mungkin kurang terang coba saya turbo enggak enggak masuk juga ya enggak masuk guys enggak masuk kalau center coba kalau center ya karena HP kan dia smart ya smartphone ya mungkin ini Wah ini harusnya kurang recommended jadi dia enggak masuk nah coba di center ini ini pakai micro USB apakah dia ada oh bisa guys ya bisa dia nyala merah guys nah seperti itu Oke coba kita matikan nah dia juga langsung mati cepet banget responnya ya karena memang ketika dimatikan ini kan direct langsung gitu ya sehingga ada listrik yang mengalir jadi dia langsung mati Oke mantap Oke lah langsung kita tes di luar guys Nah oke bro kita tes dulu looks meternya kita bandingkan dengan yang ini saya nyalakan yang ini dulu ya Oke berapa leks dia guys Oke ini yang kecil ya ini yang kecil ya sekitar 17 lux ya Oke sekitar 17 lux guys nah 16 lux ya segitulah Nah kita coba yang yang besar ya Nah itu yang kecil ya oke ini dia yang besar dan sekalian kita tes durasinya guys ya oke nyalakan oke apakah ini mode paling terang coba nah ini mode paling terangnya guys nah segitu kita mulai pada jam setengah satu ya oke setengah satu malam ini guys kita cek berapa lux ya 30 lux ya dia lebih lebih terang ya wajar ya wajar ya karena memang lednya ada lima ya dia oke nah seperti itu untuk lampunya oke sama-sama jarak lima meter ya ini dan selisihnya ya sekitar 15 lux ya 15 lux sampai 10 lux seperti itu ya yang mana berarti itu hampir dua kali lebih terang lah nah nah ini guys di mode paling terang yang pakai baterai bawaannya enggak ada setengah jam ya sekitar setengah jaman guys sudah off dia oke lah oke ini saya ganti dengan baterai yang berkapasitas 2500 mAh guys ya jadi 2 berarti 5000 mAh oke kita mulai di mode paling terang itu baterai penuh pukul 1 ya jam 1 pagi nih guys kita tunggu sampai jam jam berapa nanti oke guys ini jam 4 kurang 10 menit ya dan masih terangnya lah ini saya pindah disini ya untuk menarik ruangan ini soalnya nah kita lihat baterainya oke tinggal satu strip tapi dia belum kedip-kedip oke lah kita tunggu aja nanti sampai jam berapa guys karena saya duduk disini nah ini dia baru aja off dia guys jam 4 lebih 37 menit ya bisa dibilang tiga setengah jam ya untuk ke baterai 5000 mAh seperti ini kalau pakai baterai yang bagus coba kita hidupkan dan dia masih hidup ya dia ada sistem cut off nya guys ya untuk ke apa melindungi voltase baterainya nah itu udah mati lagi waktunya kita ngecas guys nah oke Mas Bro ini udah jam 2 ya saya nggak bawa jam tapi ini udah jam 2 ya ya saya letak disini aja sebentar kita lihat wah ini udah mulai mengisi ya ngecas ya seperti itu kedip-kedip oke jam 2 siang nanti sampai jam berapa ya Nah untuk maksimalnya memang di bawah sinar matahari meskipun di dalam rumah ya dekat jendela itu dia sudah merespon ya kita coba aja Mas Bro ini pakai baterai bawaannya ya Nah seperti itu penuhnya nanti berapa jam nih 600 mAh ya Wah ternyata mendung Mas Bro ya seperti itu mendungnya jadi ini ngecasnya mungkin yang nggak bisa maksimal dan ini masih jam 2 ya tapi udah berjalan 50 menitan nah ini masih kedip-kedip satu ya jadi ini saya mau pindah ke dalam rumah aja guys ya khawatirnya nanti tiba-tiba hujan ya kehujanan ya sebenarnya ini sudah waterproof ya mungkin pencipratan tapi ini terbuka ya jadi kita lebih baik bawa di rumah guys nah saya letak disini aja guys ini udah masih terdeteksi ya masih terdeteksi masih ada alitan listriknya lah nah seperti itu Oke saya letak seperti ini saja nah oke Mas Bro ini jam setengah 10 malam ya dan coba kita lihat Oke saya nyalakan di dapur guys kemana dia Wah oke ya enggak tambah ya ternyata hahaha ya untuk sinar mataharinya mungkin ya kurang lama satu ya yang kedua mungkin cahayanya kurang gitu guys ya dari sore sekitar jam 3-5 sore lah tadi diletakkan dekat meja ya masih tersisa satu guys ya tapi ya lumayan terang ya ini mode paling terang coba lagi strobo sorry guys Oh ini paling terangnya Oke ini terangnya ini redupnya Oke ini strobo Oke lah kalau gitu saya cas manual aja dan kita tes di luar guys nah guys ini di belakang rumah langsung kita nyalakan tengk hahaha seperti itu apakah ini mode paling terang coba ya Oh ini dia paling terangnya tadi yang mode redup ya oke seperti ini mode terangnya oke oke nah kemudian bagian sana oke benderang guys ya benderang dan lapang ini luas nah dan bagian tepinya seperti ada biru-biru gitu ya karena dia pakai lensa jadi semacam mirip-mirip tapi bagian sini mohon maaf nah bagian sini itu menyebar juga ya jadi enggak terpotong tajam itu enggak masih ada bayang-bayang semua bayang-bayang cahaya-cahaya semu nya ya nah seperti itu coba kalau di tempat yang satunya guys seperti ini nah jelas dan itu pohon pisang ini juga sampai atas benderang guys ini posisinya menghadap lurus seperti ini ya oke nah oke di dalam rumah di ruang lain bukan ruangan biasanya itu guys ya rumah klasik ya agak luas seperti ini nah ini kalau ada acara genturin ini bagus ya mungkin ya minimal punya satu lah ya untuk ke penerangan emergency kalau tidak punya jenset ya nah seperti ini udah cukup ini punya dua yang satu ditaruh dapur ya untuk orang-orang rewang seperti itu yang satu di tempat utama ya untuk ke para undangan nah seperti ini barang-barang klasik semuanya lemarinya guys itu jam sebelum saya lahir guys sudah ada dan itu guys cerminya udah lawas banget ya Garuda Indonesia nah jadi untuk center ini guys ini mantep banget ya tinggal kita gunakan di mode redupnya aja supaya tahan lama baik sekian terima kasih salam Nusantara